Intro Tim gabungan Polres Asahan dan Polsek Simpang 4 berhasil membekuk pelaku pencurian dan pemberatan berinisial BH yang kabur dari sel tahanan Polsek Simpang 4. Pelaku terpaksa ditembak polisi karena mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kemudian pelaku dibawa ke rumah sakit umum kisaran guna mendapat perawatan akibat luka tembak yang dideritanya. Pelaku menelarikan diri dari tahanan dengan cara mengambil kunci dan mengecoh petugas jaga. Pelarian pelaku terhenti saat tim menemukannya di Jalan Arteri, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurut kasat reskrim AKP Riki Pripurna yang didampingi Kapolsek Simpang 4 AKP Raymond Hutagalung mengatakan berkat kesigapan seluruh personil yang diturunkan ke lapangan akhirnya pelaku yang kabur berhasil dibekuk kembali. Saat reskrim Polsek Asahan, khususnya unit Jatan Ras, bekerjasama dengan Polsek Simpang 4, unit reskrimnya, berhasil mengamankan satu orang laki-laki bernama Bambang Hirwinsyah. Umur 27 tahun, alamat Tanjung Balai. Pronologis penangkapan didahului dari kaburnya tersangka atas nama Bambang Hirwinsyah tersebut dari tahanan MAPOLSEK Simpang 4 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.40. Jadi yang bersangkutan kabur dari tahanan, kemudian tidak sampai 24 jam kami berhasil menemukan lagi tersangkanya dan mengamankan tersangkanya. Ditangkapnya di Jalan Arteri di dekat SPBU, kami melakukan penyelidikan hasil informasi penyelidikan kami tersangka berada di sekitar Jalan Beting Semelur, di daerah Kota Tanjung Balai. Kasus apa ini, Mbak? Kasus 363 Curranmor. Modusnya, modusnya tersangka ini merusak kunci gembok. Sebenarnya bukan merusak sih, dia mengambil kunci gembok yang digunakan untuk mengunci sel tahanannya dia. Dia mengambil kuncinya itu. Ada nggak kelelayan petugas di sini, Mbak? Nah, itu untuk kelelayannya bukan kapasitas saya untuk memberikan keterangan itu. Alasan ditembak kira-kira? Nah, ini ditembaknya tepat pada saat dilakukan penangkapan. Jadi, tidak ada rekayasa. Pada saat penangkapan, di Jalan Arteri Tanjung Balai langsung ditembak oleh petugas. Karena mereka melakukan perlawanan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat datuk. Salam Tribrata. Terima kasih.